Baik bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya di Abil Maywa Channel Jadi teman-teman channel ini merupakan channel pendidikan Tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan Microsoft Office serta tips dan tricks komputer Jadi pada video kali ini teman-teman ya Kembali lagi admin akan mencoba mengupdate informasi terbaru Seputar perkembangan P3K Guru formasi tahun 2023 Yang mana disini ada update terbaru ya Terkait dengan SSCSN 2023 Terkait dengan pilihan terbaru di SSCSN 2023 Untuk guru honorer kategori ini Tambahan menu di SSCSN 2023 Tentunya ini menjadikan P1, P2, P3, P4 wajib bersiap ya Jelang para kerutan CASN tahun 2023 Tapi sebelum kita lanjut Bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali menemukan channel ini Jangan lupa tekan tombol subscribe Dan aktifkan tombol show Dan aktifkan lonceng notifikasinya Agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru Terkait dengan P3K Guru dan SSCSN 2023 Baik langsung saja Bapak Ibu ya Kita tutup poin ke informasinya Jadi disini kita sudah lihat ya Bahwa sudah ada login SSCSN 2023 Namun untuk saat sekarang ini Tentunya belum bisa diakses ya Bapak Ibu Yang mana nantinya untuk login di SSCSN Tentunya sama dengan yang dulu Yaitu Bapak Ibu menggunakan nomor induk pendudukan Dan password ya Yang sudah dibuat di tahun 2021 2021, 2022, 2023 nantinya Intinya seperti itu Bapak Ibu ya Bagi P1, P2, P3 Itu yang sudah punya akun SSCSN Itu tidak perlu lagi membuat akun ya Tinggal login Menggunakan nomor induk pendudukan Dan password ya Yang sudah pernah dibuat di SSCSN 2021-2022 Seperti itu Tapi yang belum memiliki akun Itu wajib untuk membuat akun Bapak Ibu ya Langsung saja Kemudian kita lanjut lagi Bapak Ibu perlu ketahui bahwa Nantinya ya Di P3K Guru tahun 2023 nantinya Bapak Ibu yang berstatus sebagai pelamar Prioritas 2 Itu nantinya data dapodik Bapak Ibu itu Akan terintegrasi dengan portal akun SSCSN ya Yang mana disini menu status prioritas Bapak Ibu ya Itu misalkan Bapak Ibu status prioritasnya Itu adalah prioritas 2 Maka secara otomatis nantinya Bapak Ibu itu Akan muncul keterangan di bawahnya seperti ini ya Anda terdeteksi sebagai XTHK2 Silahkan memasukkan nomor peserta XTHK2 ya Kemudian disini masukkan Bapak Ibu Apakah Anda peserta XTHK2 Kemudian Bapak Ibu masukkan nomor peserta XTHK2 ya Jadi setelah itu Bapak Ibu update status P2 Bapak Ibu Kalau misalkan Bapak Ibu nantinya adalah P2 Jadi P2 itu adalah THK2 ya Yang tercatat di database-nya BKN Seperti itu kira-kira Bapak Ibu ya Itu yang wajib Bapak Ibu pahami Kemudian kita lanjut lagi disini Kemudian bagi pelamar prioritas 3 nantinya Bapak Ibu akan terdeteksi juga ketika Bapak Ibu sudah mendaftar Apakah Bapak Ibu mendaftar sebagai P3K Guru teknis CPNS Ketika Bapak Ibu dalam P3 kemudian Bapak Ibu mendaftar sebagai P3K Guru Maka data Dapodik Bapak Ibu akan muncul seperti ini Akan muncul seperti ini ya Status prioritas Bapak Ibu itu adalah prioritas 3 Bapak Ibu ya Nah jadi intinya seperti itu Jadi ketika Bapak Ibu terdata di Dapodik Prioritas 3 di SSCSN 2023 nantinya Maka Bapak Ibu akan mengikuti tes cat observasi Seperti itu kira-kira Bapak Ibu ya Itu yang harus Bapak Ibu pahami dan Bapak Ibu cermati Kemudian kita lanjut lagi Nah disini ada kabar menarik ya dari BKN Pengumuman penting ya Ini adalah pengumuman penting dari Panselnas ya BKN sebagai ketua Panselnas ya Disini katakan pendaftaran P3K 2023 Dimulai 17 September mendatang Yang mana disini badan kepegawai negara BKN Sebagai ketua panitia seleksi nasional Panselnas calon aparatur sipil negara CISN Itu terus mempersiapkan SSCSN Tentunya ini menjadi kabar baik Bapak Ibu ya Bahwa BKN ini merupakan ketua Panselnas ya Itu sementara mempersiapkan SSCSN 2023 Dan disini dikatakan oleh Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawai BKN Bapak Suharmen mengatakan Saat pendaftaran P3K 2023 di link SSCSN Akan ada pilihan bagi pelamar Jadi pada saat nantinya Bapak Ibu mendaftar P3K 2023 Di SSCSN nantinya Itu tentunya akan muncul pilihan bagi pelamar Bapak Ibu ya Akan muncul pilihan bagi pelamar Nah tampilannya seperti ini nantinya Mau masuk untuk pelamar kategori umum Maupun ex honorer K2 Jadi intinya bagi P2 nanti itu Akan ada pilihan Bapak Ibu Apakah P2 ini atau THK2 Bapak Ibu maksudnya ex honorer K2 Ingin mendaftar P3K nantinya sebagai pelamar umum Atau Bapak Ibu memilih jalur ex honorer K2 ya Nah itu ya pelamar umum Nah jadi intinya seperti itu ya Jadi mirip pendaftaran tahun lalu saja Mirip pendaftaran tahun lalu ada pilihan klasifikasi pelamar Apakah umum atau honorer Cuman tahun ini ada tambahan lokasi jabatan yang dilamar Untuk formasi CPNS 2023 maupun P3K 2023 Jadi nantinya disini di SSCISN itu Bapak Ibu Itu nantinya akan ada menu baru Akan ada menu baru Menunya itu adalah semacam lokasi jabatan ya Lokasi jabatan yang dilamar Untuk formasi CPNS 2023 maupun P3K 2023 Ini dikatakan langsung oleh Deputi Suharmen Kepada GPNN.com Seperti itu kira-kira ya Kemudian kita lanjut lagi Nah disini dikatakan jika honorer K2 Ada pilihan khususnya di SSCISN Ini tentunya menjadi kabar baik ya Bagi honorer K2 dan termasuk P2 Bapak Ibu ya Nantinya di SSCISN itu akan ada pilihan khususnya di SSCISN Jadi ada semacam keistimewaan ya Untuk P2 di SSCISN 2023 Karena disini disebutkan jika honorer K2 Ada pilihan khususnya di SSCISN Bagaimana dengan guru lulus passing grade Tanpa formasi P3K guru 2021-2022 Yang statusnya prioritas 1 Disini Bapak Ibu bisa memperhatikan secara mendetail Bahwasannya begitu juga untuk regulasi khusus bagi honorer Agar pengisian formasi yang disiapkan pemerintah bisa maksimal terisi Jadi disini katakan sebelumnya Deputi Suharmen mengungkapkan Kemenpan RB tengah menyiapkan regulasi khusus untuk honorer K2 Maupun tenaga non-aparatur sipil negara Kemudian tujuannya untuk mempercepat penyelesaian honorer K2 Dan tenaga non-ASN sehingga formasinya 80% Akan dialokasikan untuk mereka Jadi kita bisa mengambil kesimpulan Sepertinya di tahun 2023 ini Honorer K2 itu menjadi salah satu pusat perhatian dari pemerintah Untuk dituntaskan Jadi otomatis ini juga menjadi kabar baik untuk P2 Bapak Ibu P1 THK2 dan P2 THK2 Bapak Ibu Pelamar umum karena disini untuk honorer K2 saja Dengan tenaga non-ASN Itu formasinya akan dialokasikan untuk mereka sekitar 80% Pelamar umum tetap diberikan kesempatan Tetapi dengan alokasi formasi sebesar 20% Itu kebijakan besarnya pemerintah ya Seperti itu kira-kira Bapak Ibu Itu yang wajib Bapak Ibu pahami dan Bapak Ibu cermati Nah disini ini adalah 4 kategori 4 persyaratan per kategori untuk bisa mendaftar di P3K Guru Yang pertama guru honorer sekolah negeri terdata di Dapodik sebagai guru Yang kedua guru honorer kategori 2 terdaftar di database BKN sebagai guru Yang ketiga adalah guru honorer swasta terdaftar di Dapodik sebagai guru Fresh graduate memiliki serdik dan terdaftar sebagai lulusan PPG Kemendikbud Nah 4 kategori ini itu secara khusus nantinya akan ikut di P3K Guru 2023 Berdasarkan syarat per kategori Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh